Halo teman-teman, hari ini aku baru datang kompor listrik Tanita Aku beli di Shopee harga Rp30.000an aja nih Aku coba untuk masak air ya Ini udah berjalan 5 menitan ya teman-teman Nah disini ada pengaturan untuk warm dan heatnya Warm itu untuk menghangatkan aja Kalau yang heat itu untuk memanaskan ya teman-teman Nah kalau untuk kompor listrik Lebih baik kalian pakai wadahnya yang tipis ya Jadi untuk menghantarkan panasnya itu lebih cepat Kalau yang ketebalan jadi lebih lama ya masaknya Kompor listrik ini cocok banget buat kalian yang tinggal di kosan Tinggal di kontrakan kecil Jadi untuk mengantisipasi agar tidak gas bocor Atau komporan muda gitu Dan jadi ruangannya pun agak panas ya teman-teman Karena ini kan cuma elemen pemanas aja Sistemnya sama kayak semacam oven gitu teman-teman Sejauh ini sih menurut aku Ini kompor listrik paling murah ya teman-teman Cuma Rp30.000an aja Kalau yang lain itu ada kayak merek Mas Pion Yako itu kayak harganya Rp100.000an Itu pun kayaknya fungsinya sama aja ya teman-teman Ini udah mulai kelihatan ya teman-teman Dan asap-asapnya ini menandakan kalau airnya udah mulai matang Kayaknya sih untuk mendidih banget yang kayak Pak pakai kompor gas itu kayaknya gak mungkin ya teman-teman ya Karena ini kan panasnya juga gak terlalu panas banget Gak kayak kita pakai api gitu Tapi kalau untuk kayak nyeduh air Terus untuk bikin popi Atau bikin indomie Atau bikin kopi teh gitu Itu masih oke lah ya Dan ini sih bergoda banget Kalau kayak buat kompor cadangan Misalnya kalian malam-malam nih Gas tiba-tiba abis Kan gak ada porong buka ya Nah Boleh juga nih pakai ini Kayak misalkan buat masak indomie-nya gitu Atau masak kopi Buat ganjai pelut-pelut lah ya gitu Oke banget sih Menurut aku Cuma 30 ribuan aja teman-teman Nanti cari aja di Shopee Kompor listrik Tanita Harga 30 ribuan aja Nah ini nih udah mulai matang teman-teman Ini videonya Aku cepetin ya teman-teman Ini udah kisaran sekitar 15-25 menit Lumayan lama sih Cuman Oke lah Maksudnya bisa bikin Air matang gitu Air balas Ini wattnya 200-300 watt aja Jadi kayak buat Teman-teman yang di costnya Listriknya kecil Ini masih oke Oh ya by the way Ini airnya cuman 500 mil Teman-teman Nah tapi tadi pas dateng ini Barangnya Pas aku buka Kompornya ini Pinggirannya itu yang Apa Stainless aluminum gitu Itu udah mulai berkaret ya teman-teman Mungkin barang lama kali ya Cuman ini sih Kalo aku liat dari Shopee itu Keteranannya Ini barang dari Jepang Katanya sih kualitasnya lumayan gitu Dibanding yang lain gitu Coba aja kita liat Nah nanti aku coba masak yang lain juga ya teman-teman Thank you Thank you